Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada dinamo regensi baru ada diagramnya dan ini dinamo regensi yang lama yang sudah kebakar yang paling penting disini jadi dinamo yang baru yang kita beli di toko dari warna kabelnya ini sama sama tidak ada perbedaan tapi dari segi pemasangan prakteknya sama yang lama ini sangat beda sekali dari kapasitor ini suatu contoh ada yang nyambung ke sepit kabel merah sepit nomor 3 ini dari yang lama ya bukan yang baru, kalau yang baru tidak ada yang nyambung ke sepit kita akan mempraktekkan terutama kita masukkan dulu kemarin ini sangat penting sekali terkadang lupa sudah disambung disaklar kapasitor sudah disolder ternyata penutup belakang pengamannya belum dipasang ini penting sekali jadi ada perbedaan walaupun ada diagramnya atau skemanya tetap tidak bisa kita ikutin jadi caranya seperti ini kita langsung praktekkan saja sampai secukupnya memang kalau dinamo baru dari toko itu kabelnya panjang sekali kita pasang pengaman nah disini kita akan memotong semuanya dari sepit nanti akan saya jelaskan cara pemasangannya supaya teman-teman atau saudara-saudara kita yang jauh yang dimanapun berada kita mengganti dinamo coba ikutin seperti ini ya prakteknya seperti ini tapi kalau dinamo baru dari toko ya kalau bawaan aslinya udah udah beda jadi pemasangannya sangat beda sekali kita gunakan kapasitor aslinya ya bawaan dari pabrik ini lalu berikutnya kita siapkan dinamo yang baru disini ya kita kupas dulu kabelnya juga sama jumlahnya 5 yang baru kita beli di toko ya juga jumlahnya 5 yang aslinya dari pabrik juga jumlahnya 5 dari segi warna kabel sama tidak ada perbedaan sama sekali tidak ada cuma dari diagramnya dan prakteknya sangat berbeda kalau diagramnya sama kok seperti kipas yang lama itu sama kita kupas dulu kabelnya kemarin udah saya buatkan video cara mengupas kabel menggunakan gunting tanpa harus dibakar menggunakan bensin ada yang komentar bakar menggunakan bensin nah ini dari warna biru buat kapasitor warna biru kita sambungkan ke kapasitor berikutnya warna hitam nah ini warna hitam kita juga sambungkan ke kapasitor kita akan langsung menyoldernya kita solder dulu ya ini belum panas banget soldernya baru dicolok jadi agak lama ya memang kadang kabel serabut putih juga lama juga disolder ya beda dengan serabut yang warna kuning padahal sama-sama tembaga ini yang putih juga tapi yang baru sekarang bukan tembaga yang putihnya putih aluminium kita solder semuanya dari kapasitor dua-duanya nanti juga speednya kita akan solder jadi trik cara nyoldernya jadi jari yang bawahnya itu megang kapal jari yang dua telunjuk sama jempol megang timah atau tinol dulu saya belajarnya lama nyoldernya nyolder begini dulu saya lihat orang nyolder gampang banget saya praktekin susah banget ternyata kita perlu belajar nyolder juga ya agak lama juga nyolder cara begini nah kita akan pasang yang terutama dari kapasitor ada warna kabel hitam yang nyambung kapasitor tadi ya kita sambungkan ke setrum jalur kabel listrik kita akan langsung bungkus warna hitam dari dinamo nyambung ke kapasitor terus nyambung ke listrik ini juga warna biru kapasitor kita bungkus amankan dulu supaya rapi yang berikutnya tinggal tiga kabel kita tinggal sambungkan ke sepit dari sepit satu dua dan tiga mungkin biar rapi saya akan buang dulu nih sisa-sisa kapalnya ini ini juga solder kalau sudah panas enak banget nyoldernya ini sangat membantu sekali buat saya Alhamdulillah ganti mata solder menggunakan tembaga langsung bagus cepat panasnya kemarin video sudah saya buatkan tinggal nonton videonya solder kurang panas gampang ada caranya dari segi warna merah sepit nomor tiga kita langsung tempel terus yang berikutnya sepit nomor dua warna ada warna coklat berikutnya sepit nomor satu warna abu abu nah jadi penyambungannya seperti ini penyambungannya berikutnya kita akan tes menggunakan listrik apabila salah nyambung otomatis pemutarannya lambat atau tidak berputar sepit nomor satu berputar kita pegang guna tangan juga tidak kuat megang tidak bisa mempertiin sepit nomor dua dan nomor tiga kenceng sekali wah ini bagus jadi pemasangannya seperti ini ini sangat penting sekali buat pemula buat yang belajar atau memasang dinamo sendiri di rumah ini saya jelaskan dari segi merahnya ini tidak ada sambungan ke kapasitor karena ini sudah ganti dinamo jadi kapasitor ini warna biru dan warna hitam terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh